Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimohonkan oleh sejumlah pihak dan kelompok masyarakat dengan agenai mendengar keterangan ahli yang diajukan pemohon. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, Dini Indrayana mengatakan, salah satu prinsip yang harus dimiliki KPK adalah independensi dan menurutnya Dewan Pengawas menghancurkan prinsip independensi. Dini berpandangan, KPK tetap perlu kontrol, tapi praktek di berbagai negara, tidak pernah ada pengawasan terhadap lembaga pendegak hukum yang masuk ke dalam teknis pendegakan hukum. Ahli berikutnya yang diajukan pemohon adalah mantan Ketua KPK, Busro Mukodas. Dalam keterangan yang Busro menjelaskan, untuk menjaga independensi, maka KPK harus dipisahkan dari cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legis natif. Busro berpandangan, kekuasaan yang besar memang perlu dibatasi. Oleh karena itu, pegawai dan penyidik KPK diikat oleh kode etik dan Dewan Penasihat KPK. Berdasar pengalamannya, selama ini tugas-tugas penyelidikan yang dilanjutkan ke penyidikan diperlukan penyedapan. Oleh karena itu, perlu keputusan yang cepat. Terhadap keterangan itu, Ketua MK Anwar Usman menanyakan, bagaimana pemahaman atau pendapat dari para ahli mengenai implementasi pasal 1 dan pasal 27 serta 24, terlebih jika menyandingkan tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tetapi ketika ada yang dilakukan oleh KPK, ada yang dilakukan oleh kepolisian, dan ada yang dilakukan oleh kejaksaan, apakah ini sejalan atau dibolehkan kalau kita kaitkan dengan pasal 27, ayat 1.